Shalom, selamat pagi. Apakah suara saya jelas Pak Adi? Ya, Shalom, Kak Adi. Jelas, Kak Adi, suaranya. Jelas ya. Oke, saudara, kita lanjut ya. Belajar yang minggu lalu, kita sudah belajar kenapa kita, saudaraku, harus menuai jiwa hari-hari ini. Nah, juga kita sudah belajar siapa yang bisa jadi penuai yang efektif. Nah, tentunya kita sudah belajar dari satu toko namanya Barnabas. Nah, Barnabas itu, saudara, adalah seorang pemenang jiwa dan bukan hanya pemenang jiwa, saudara. Barnabas itu adalah seorang pemurid yang baik. Dia sangat-sangat ahli memuridkan orang, saudara. ya, bukan hanya memuridkan, mementor orang, membapai orang. Ya, itu Barnabas ahlinya, saudara. Ya, kalau nggak ada dia, kita sudah tahu Paulus atau Saulus tidak jadi rasul yang luar biasa, saudara. Ya, kalau bukan karena Barnabas, Markus sudah ancur hidupnya, saudara. Markus si anak manja, ya, anak yang saudara, ya, apa, tidak setia, saudara. Dia suka maju-mundur orangnya. Kalau nggak ada Barnabas, Markus hidupnya terpuruk dan hancur. Tapi oleh karena Barnabas, Markus menjadi penulis, salah satu penulis kitab Injil. Ya, menjadi orang yang melayani Paulus sampai akhir hidupnya, saudara. Ya, dia melayani Paulus. Bahkan, saudara, dia adalah penulisnya, ya, dari Petrus. Kemungkinan satu Petrus, dua Petrus, dia yang tulis, saudara. Dan yang dalam sejarah kita lihat, dia akhirnya diutus menjadi rasul yang luar biasa, saudara. Ya, diutus ke Afrika Utara. Dan akhirnya dia dibunuh, mati, ya, mati sahib oleh suku barbar. Ya, kemudian, saudaraku, sampai sekarang kuburannya ada di Alexandria, Mesir. Ya, saudara-saudara, jadi itulah peranan Barnabas. Luar biasa Barnabas ini. Nah, kenapa Barnabas bisa jadi pemenang jiwa, mentor, pemurid yang baik? Mari kita lihat ayatnya, saudara. Dalam kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat 24, karena, ini ada pakek, kata karena. Karena Barnabas adalah satu orang baik, dua penuh dengan roh kudus, tiga penuh dengan iman, maka sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lihat, saudara. Karena Barnabas punya tiga kualifikasi ini, dia jadi pemenang jiwa yang efektif. Dia membawa orang kepada Tuhan. Ya, saudara. Karena tiga kualifikasi ini. Nah, tiga kualifikasi ini, saudara, bisa kita miliki. Ini bukan kualifikasi khusus. Hanya Barnabas yang bisa punya ini. Saya percaya tiga kualifikasi ini bisa dimiliki oleh semua orang percaya. Berarti kita bisa jadi pemenang jiwa seperti Barnabas, saudara. Jadi, mari kita belajar tiga kualifikasi ini. Nah, hari ini khusus saya mau membahas tentang penuh dengan iman. Barnabas itu penuh dengan iman. Luar biasa, saudara. Nah, karena itu saya mau membahas kenapa kita perlu hidup penuh dengan iman. Itu tema saya hari ini. Hidup penuh dengan iman. Nah, bagaimana kita bisa hidup penuh dengan iman? Nah, kenapa kita harus hidup penuh dengan iman? Berikutnya, ya. Ini dia. Kita lihat, karena orang benar, katanya harus hidup oleh iman. Bertolak dari iman kepada iman. Kenapa, saudara? Ya, karena kekristenan itu adalah hidup dari kasih karunia kepada kasih karunia. Ingat, saudara. Perbedaan perjanjian baru dengan perjanjian lama adalah perjanjian lama, saudara. Ya, itu hidupnya dimulai dengan ketaatan kepada hukum Taurat. Dan tidak ada seorang pun yang dapat taat kepada hukum Taurat dan menjadi benar, saudara. Nggak ada. Karena kita semua adalah pelanggar-pelanggar Taurat. Kita nggak taat, saudara. Maka, Tuhan bikin perjanjian baru. Nah, perjanjian baru dasarnya bukan ketaatan lagi, saudara. Dasarnya adalah iman. Ya, kenapa, saudara? Karena tanpa iman, kita nggak bisa, saudara, memperoleh semua kasih karunia yang disediakan oleh Allah. Karena perjanjian baru itu hidup berdasarkan kasih karunia. Nah, mari kita lihat Ephesus 2, ayat 8 ini dikatakan. Sebab, karena kasih karunia kamu diselamatkan. Apa? Karena kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi kita diselamatkan karena kasih karunia, saudara. Nah, tapi gimana cara memperoleh kasih karunia keselamatan itu? Oleh iman. Nah, ini dia. Jadi kalau nggak ada iman, kita nggak bisa menerima kasih karunia Tuhan. Jadi kasih karunia itu adalah pemberian yang gratis. Kasih karunia adalah hal yang mustahil kita terima dengan apa? Dengan apa, saudara ku, kekuatan kita. Kasih karunia itu tidak layak kita terima. Tapi Tuhan melayakkan kita menerima kasih karunia itu. Nah, saudara, kasih karunia adalah juga kekuatan untuk melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Jadi semua perintah-perintah Tuhan bisa dilaksanakan kalau ada kasih karunia. Semua kegiatan hidup orang Kristen itu adalah dia hidup dalam kasih karunia kepada kasih karunia. Ya kan? Coba, saudara. Semuanya karena kasih karunia. Ada lagunya kan? Semua karena anugerahnya. Semua karena anugerah. Nah, saudara, kita selamat karena kasih karunia. Kita sembuh karena kasih karunia. Kita dilepaskan karena kasih karunia. Kita hidup menang karena kasih karunia. Kita bisa pulih keluarganya karena kasih karunia. Kita bisa pulih, saudara ku, keuangan kita karena kasih karunia. Bisnis kita bisa dijalankan dengan baik karena kasih karunia, saudara. Kita bisa melayani di KKR dengan pelayanan kuasa. Itu karena kasih karunia. Semua karena kasih karunia. Nah, saudara ku, karena itu bukan oleh kekuatan kita. Kasih karunia. Nah, tapi gimana cara memperoleh kasih karunia? Cuma satu saja, saudara. Cuma satu saja. Oleh iman. Oleh iman. Ya kan? Sikat karunia itu diperoleh karena iman, saudara. Oleh iman. Saya kasih ilustrasi supaya kita nangkep, saudara. Nah, misalnya, ya, kemarin saya udah singgung ini. Yongki utang saya, sorry, Yongki utang orang satu triliun rupiah. Ya, satu triliun. Ya. Saya yakin, saudara, satu triliun itu banyak. Ya. Kalau Yongki kerjanya cuma biasa-biasa aja, saudara. Ya, kerjanya biasa-biasa aja. Dia nggak mungkin bayar hutang satu triliun seumur hidupnya. Ya kan? Kalau dia biasa-biasa aja. Bukan pengusaha yang top, gitu ya. Nah, apa yang terjadi, saudara? Biar dia kerja seumur hidupnya sampai mati. Bangkit lagi kerja seumur hidup. Mati. Bangkit lagi kerja lagi seumur hidup sampai mati. Tiga kali mati bangkit. Nggak bisa bayar, saudara. Satu triliun itu. Utangnya. Ya, ini contoh aja. Nah, saudara. Tapi kemudian saya datang sama Yongki. Saya bilang begini, Yongki, saya punya uang satu triliun. Dan saya mau kasih kamu. Ya, uang satu triliun itu. Ini bukan pinjem ya, Yongki. Ini kasih. Saya akan beri cuma-cuma. Ya. Nggak ada syaratnya. Pokoknya ya, saya kasih kamu. Ini bukan pinjeman saya berikan. Oke. Kamu setuju? Nah. Saya punya uangnya dan saya mau memberikannya. Nah, dasarnya Yongki bisa terima kasih karunia saya ini. Pemberian saya yang gratis ini, saudara. Apa dasarnya? Cuman satu. Dia percaya. Ya, percaya aja, saudara. Nah, ketika dia udah percaya, baru dia bertindak mengambil uang itu. Ya kan? Nah, jadi dia mesti percaya dulu. Itu dasarnya, saudara. Kalau nggak percaya, ya dia nggak bisa dapet, saudara. Walaupun kasih karunianya udah ada. Uangnya udah ada. Udah ada pada saya. Tapi dia nggak bisa terima karena nggak punya iman. Nggak percaya, saudara. Nggak bisa dapet. Nah, demikian juga dalam kekristenan. Semua yang Tuhan janjikan, yang Tuhan mau beri itu sudah ada, saudara. Sudah ada seperti uang satu triliun itu. Sudah ada pada saya. Sudah ada di bank. Sudah ada. Nah, maka saudara Yongki, bagiannya cuman percaya dulu itu. Kalau dia nggak percaya, dia nggak bisa dapet, saudara. Nah, karena itu Yongki mesti punya iman. Nah, itu dia, saudara. Nah, kita waktu percaya Yesus, saudara. Kita diberi iman yang pertama. Iman yang pertama itu namanya iman keselamatan. Nah, dari iman keselamatan itu, saudara, kita bertolak dari iman kepada iman. Bertolak dari iman keselamatan kepada iman-iman lainnya. Nah, iman-iman lainnya, saudara, itu Tuhan juga mau berikan kepada kita. Nah, tapi ada bagian kita. Kita mesti, saudara, mengerti bagaimana hidup dalam iman. Nah, itu kita perlu ngerti. Nah, inilah Barnabas, saudara. Barnabas itu dia, saudara, penuh dengan iman. Wow, luar biasa. Dia bertolak dari iman kepada iman. Hidupnya penuh dengan kasih karunia, saudara ku. Karena iman. Nah, jadi, saudara, kita perlu belajar bagaimana kita, saudara ku, hidup penuh dengan iman. Ya, jadi apa aja yang kita lakukan harus dasarnya iman. Coba ayat ini bilang apa, saudara? Roma 14, saya 23. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum. Ya, saudara bimbang. Ada orang, ya, zaman itu saudara mau makan, misalnya, ya, babi. Dia masih terpengaruh oleh, apa, saudara, ajaran Yahudi yang ortodok, ya. Aduh, boleh makan nggak ya? Boleh makan nggak ya? Nah, dia bimbang, saudara. Itu dia udah dihukum, disiksa oleh kebimbangannya. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Tapi kalau dia tahu, eh, babi boleh. Ya, Tuhan, Tuhan udah bebaskan kita. Ya, di perjanjian baru. Boleh. Nah, dia makan dengan iman. Maka, ya, saudaraku, hidupnya itu berkenan kepada Tuhan. Nah, sebab dibilang gini, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa, saudara. Segala sesuatu. Jadi, apa aja? Kalau tidak berdasarkan iman, itu gagal. Ya, dosa, saudara. Dosa itu adalah gagal. Ya, karena dosa artinya nggak mencapai sasaran, saudara. Ya. Jadi, saudara, banyak sekali orang hidupnya gagal karena mempraktekkan kekristenan. Tidak dengan iman. Ya. Contohnya, saudara. Mana mungkin kita ngampuni orang ya, 70 kali, 7 kali sehari terhadap orang yang sama, dosa yang sama. Mana mungkin kekristenan itu mustahil dipraktekkan dengan kekuatan kita. Harus dipraktekkan dengan iman. Nah, itu, saudara. Dengan iman. Kalau saudara nggak percaya itu bisa, saudara nggak akan bisa ngampuni orang sebanyak itu. Percaya nggak, saudara, bisa? Nah, itu. Jadi, kalau saudara nggak percaya, ya nggak terjadi. Sama kayak tadi. Saudara nggak percaya saya punya uangnya. Nah, bukan hanya itu. Saudara harus percaya saya punya uangnya dan mau memberikan kepada saudara. Mau. Dan itu, saudaraku. Jadi, saudara, iman itu, saudaraku, adalah kunci untuk kita hidup dalam kasih karunia. kasih karunia. Jadi, semua perjanjian baru hidup itu adalah karena kasih karunia. Nah, sekarang, saudara, kita mau belajar definisi iman. Ini cukup lengkap. Next. Apa itu iman, saudara? Ya. Oke. Ini dia iman, saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Kemudian, ayat tiga. Ini bagus, saudara. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ya, saudara. Dari dua ayat ini, ya, kita boleh mempelajari definisi iman yang cukup lengkap. Ya, belum semuanya. Tapi ini mungkin 80% dari definisi iman sudah masuk di sini, saudara. Nah, mari kita akan belajar ya, satu-satu poin ini, saudara. Nah, apa itu iman? Nah, ayatnya bilang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, itu dulu. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, yang kita harapkan, saudara, itu adalah janji Tuhan. Nah, itulah anugerah-anugerah yang sudah tersedia. Tuhan itu kalau berjanji, saudara, itu sudah ada. Janjinya itu sudah ada di alam roh. Itulah anugerah-anugerah yang siap. Kasih karunia yang siap dilimpahkan kepada kita. Nah, kalau kita mau dapat kasih karunia itu, kayak tadi, ya, Yongki mau dapat satu triliun itu, Yongki harus punya iman. Nah, iman itu apa? Iman adalah dasar. Dasar. Nah, ini, perhatikan. Dasar. Dasar. Atau, bahasa aslinya, bisa juga diterjemahkan materi. Oke? Substansi. Ya, itu dia. Iman adalah materi. Substansi dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya, saudara. Jadi, misalnya, Tuhan mau memberikan kita janjinya, saudara. Ya, di Alkitab ada lebih dari 30 ribu janji, saudara. Ya, tapi banyak orang nggak ngalamin janji-janji itu karena nggak punya iman. Ya. Nah, karena salah mengertinya tentang iman. Nah, ini juga banyak. Nggak ngerti iman dengan benar, saudara. Nah, saya mau mengungkapkan satu hal yang paling sering keliru dari orang Kristen. Coba perhatikan. Orang Kristen banyak menggunakan ini. Yang penting, kamu imani. Kalau saya bisa imani, saya punya iman nanti. Imani aja. Ayat ini kamu imani. Nanti kamu dapat. Ya. Kamu bisa dapat. Imani aja. Nah, dari kata imani, sebenarnya, saudara, itu kurang tepat. Imani itu artinya gini, saudara. Ya. Kalau kamu nggak punya iman, kamu iman-imani aja, nanti kamu punya iman. Ya, gitu. Artinya apa, saudara? Kayak orang sugesti. Sugesti itu adalah dia belum punya, tapi dia confess terus. Ya. Dia terus meyakin-yakinkan dirinya dia punya. Sampai nanti dia bisa punya. Berasa punya sebenarnya. Tapi dia belum punya sebenarnya. Nah, contoh ya, saudara. Banyak orang bilang gini, kamu mau sembuh? Mau. Yaudah. Imani aja kamu sembuh. Ya. Terus dia bilang gini. Ya, oke. Gimana caranya? Ya, you confess firman. Nah, apa? Confess kamu udah sembuh. Ya, sorry. Confess kamu udah sembuh. Ya. Nah, saudara. Jadi ada pengajaran, kita confess dulu baru dapat iman. Itu keliru, saudaraku. Ya, iman tidak datang dari confession. Ya, oke. Confession harus terjadi sesudah kita dapat iman. Bukan untuk mendapat iman. Nah, ini kelirunya. Khususnya ajaran-ajaran kemakmuran, saudara. Ya. Nah, jadi kamu imani aja. Confess. Yaudah. Ya. Saya sembuh. Saya lah sembuh. Saya sembuh. Saya sembuh. Saya sembuh. Sembuh lah sembuh. Ayo, sembuh. Sembuh. Ya, itu bukan iman, saudara. Itu adalah apa? Sugesti. Ya, sugesti itu sesuatu yang gak ada. Ya, kita yakin-yakinkan sampai kita merasa itu ada. Nah, saudara. Itu sugesti. Pada dasarnya, dia gak punya iman, saudara. Dia gak dapat iman. Ya. Kenapa? Dia cuma merasa ada iman. Karena sugesti. Saya percaya. Saya percaya. Sembuh. Sembuh, sembuh, sembuh. Sembuh, sembuh, sembuh. Nah, itu, saudara. Bukan iman, itu sugesti. Ya. Terus ada orang lagi, saudara. Ya, pakai ngeden. Ya, waktu doain orang. Sembuh. Ya, kurang, kurang. Sembuh. Kurang. Iya, sembuh. Waduh. Kurang, kurang. Sembuh. Iya, sembuh. Kamu kurang usaha sih. Makanya gak sembuh orang itu. Doainya lebih usaha, lebih sungguh-sungguh. Sembuh. Nah, itu ngeden namanya, saudara. Itu cuma cocok waktu kita ke WC, saudara. Iman itu gak perlu ngeden. Gak perlu. Kalau udah ada, gak perlu ngeden. Ngomongnya pelan aja, saudara. Sembuh. Jadi, sembuh, saudara. Ya. Kalau ada iman. Kalau gak ada iman, nah, keluarnya urat leher, kan. Sembuh. Keluar, setan. Keluarnya yang keluar urat leher. Ya. Setannya memang gak keluar, saudara. Nah, itu. Kenapa? Karena kita banyak sekali yang punya pengertian yang salah tentang iman. Iman bukan sugesti. Iman gak perlu ngeden, saudara. Ya, baca saat teduh saya hari ini, saudara. Ya, nah, disitu, saudara, iman itu gimana dapatnya? Sederhana sekali, saudaraku ya. Iman itu adalah sebelumnya ya. Masih terus. Ya, iman itu dah dasar. Ya, dasar. Harus ada dasarnya atau materi. Nah, saya bahas dasar dulu ya, saudara. Nah, tadi si Yongki, saudara, udah percaya. Apa? Maaf. Dia, ya, saya beri janji akan kasih dia 1 triliun. Lunasin utangnya dia, saudara. Nah, dia bisa gak? Ya, setelah dengar itu dia hanya, ya, apa, sugesti. Ya, Pak Edi pasti akan kasih. Pasti, pasti. Pak Edi akan kasih. Pak Edi akan kasih. Pak Edi akan kasih. Ya. Ya, pokoknya dia akan kasih. Ya. Oh, saya lunas. Saya lunas. Ya, Pak Edi akan kasih uangnya 1 triliun. Gitu gak? Nah, itu sugesti, saudara. Supaya bukan sugesti, iman. Dia mesti lakukan apa, saudara? Dia datang sama saya. Itu pertama dulu, datang. Ya. Di hadirat saya. Kemudian dia nanya, Pak Edi, benar Pak Edi punya uangnya? Ya. Nah, dia bilang gini, apa dasarnya? Pak Edi bilang, Pak Edi mau kasih saya uangnya. Ada dasarnya apa? Dasarnya apa? Nah, itu dasar, saudara. Ya. Ada fondasinya. Dasarnya apa? Pak Edi mau kasih saya uang 1 triliun. Nah, saya bilang dasarnya adalah karena saya punya uangnya. Dan saya mau memberikan. Lah, saya kan gak lihat Pak Edi punya uang, kata si Yongki. Oke. Ini ya, untuk meyakinkan kamu bahwa saya punya uangnya. Nih, sini-sini Yongki. Sini. Dekat-dekat. Oke. Nih, saya kasih tunjuk buku account saya. Account bank saya. Nih. Yongki ada tertulis 1 triliun rupiah. Oke. Nah, begitu Yongki lihat, saudara. Nah, mulai timbul iman. Tapi jangan sekali aja. Ya, sering-sering lihat. Benar, Pak Edi. Ya, ada 1 triliun. Iya, 1 triliun nih. Ya, 1 triliun. Ya, bahkan, saudara, kalau Yongki kurang yakin, saya ajak Yongki ke banknya saya. Dan saya tunjukin dia, Yongki. Nih ya, kamu nanya sendiri sama orang ini benar uangnya ini Pak Edi ada. Ya ini, saya tunjukin ke kamu. Kamu tanya aja kalau nggak percaya. Ada. Ini betul. Nomor account ini Pak Edi punya. Iya, betul. Ya, sudah. Ya, saudara. Dia yakin. Nah, itulah iman. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, saudaraku. Ya, jadi, saudara, kita harus punya dasar. Nggak cuma tadi. Ya, yakin-yakinin diri. Dasarnya apa? Ya, iman itu dasarnya adalah firman Tuhan, saudara. Ya, coba kita lihat berikutnya. Ya, berikutnya. Nah, makanya kita baca ini Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, saudara. Jadi, iman datangnya dari pendengaran. Kalau saudara nggak pernah dengar firman, mau konfes sampai gimana, ya nggak jadi iman, saudaraku. Itu cuma yang merasa punya iman. Ya, tapi itu bukan iman. Ya, saudara. Itu sugesti. Nah, orang yang kayak gitu ngeden. Makanya, ya, nggak terjadi. Karena dia nggak punya iman. Dia pikir dia punya iman. Dia tidak punya iman, saudara. Iman itu, ya, saudara, harus didapat dari mendengar firman. Nah, tadi Yongki punya iman. Kalau dia datang ke saya dan tanya faktanya, Pak Edi, kebenarannya betul nggak? Pak Edi itu ada uangnya 1 triliun. Bisa tunjukin saya buktinya? Bisa tunjukkan sama saya, ya, apa, faktanya, kebenarannya. Kalau Pak Edi bisa tunjukkan kebenarannya, Pak Edi nggak bohong, ya, itu jadi iman buat saya. Nah, demikian, saudara. Kita mesti dengar firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Ya, kita dengar. Baru kita dapat imannya, saudara. Ya, misalnya, saudara mau kesembuhan. Nah, apa yang saudara mesti lakukan supaya janji kesembuhan itu jadi milik saudara? Nah, saudara mesti dengar firman tentang kesembuhan. Nah, itulah materi, saudara. Ya, berbicara soal materi. Ya, materinya itu firman Tuhan. Ya, janji-janji Tuhan itu direnungkan, saudara. Ya, nah, itulah materi. Saya kasih ilustrasi, nah, ini. Saudara mau punya apa, misalnya. Saudara mau punya kuetar. Sebelah kiri ini kuetar, oke. Pak Edi, saya pengen punya kuetar. Nah, itu pengharapan, saudara. Ya, itu adalah apa? Ya, harapan. Yang saudara harapkan adalah kuetar. Ya, nah, saudara-saudara, bagaimana saudara dapat kuetar? Ya, enggak bisa begini. Ya, kuetar. Jadi, jadi. Kuetar. Jadilah kuetar. Kuetar, ya. Terus kita apa? Kita ngeden. Dan kita, saudara-ku, ya, confess. Saya dapat kuetar. Saya dapat kuetar. Enggak bisa, saudara. Cara saudara dapat kuetar, gimana, saudara? Kumpulin materinya. Nah, materinya kuetar apa, saudara? Ya, materinya adalah, ya, kita tahu terigu, gula, ya, mentega, telur, ya. Terus kita proses. Ya, proses. Setelah diproses, dipanggang. Ya, kemudian dihias. Jadilah apa? Kuetar, saudara. Ya, nah, iman gitu, saudara. Saudara mau kesembuhan. Kumpulin dulu materi kesembuhan. Ya, baca ayat-ayat tentang kesembuhan. Baca. Baca aja. Enggak usah ngeden, saudara. Baca. Ya, nanti kita lihat cara bacanya gimana. Belajar dari Abraham. Merenungkan janji Tuhan. Ya, baca aja, saudara. Baca. Ya, jangan sekali terus renungin. Ya, ayat-ayat tentang kesembuhan. Ya, terus fakta-fakta, kebenaran-kebenaran tentang kesembuhan. Misalnya, Yesus mau sembuhkan. Ya, penyakit apa aja. Nah, kalau itu saudara gak pernah renungin. Ya, saudara ragu-ragu. Mau gak ya Tuhan? Ya. Nah, penyakit ini bisa gak ya Tuhan sembuhin? Dia mau gak ya? Nah, karena saudara gak pernah renungin. Ragulah. Ya, makanya saudara gak terjadi kesembuhan. Karena saudara tidak percaya. Kenapa saudara tidak percaya? Gak ada materinya. Saudara gak pernah kumpulin materinya. Renungin dong. Ya. Nah, saudara contohnya. Penyakit itu kita tidak siapa hati. Ya, tapi kita perintahkan sembuh. Ya, itu firman yang saudara mesti dengar. Ya. Nah, makanya cara doakannya bukan doa syafat. Makanya kalau saudara doa syafat gak terjadi kesembuhan. Diperintahin. Sembuh. Ya. Penyakit pergi. Kayak perintahin gunung itu. Ya, saudara. Nah, itu saudara mesti renungin. Gak pernah renungin. Ya, gak ada imannya, saudara. Gak kumpulin materinya. Ya, gak jadi kuetar. Nah, sekarang. Ya. Ya, materi kuetar beda sama materi beton. Nah, ini sebelah kanan ini tiang beton. Kalau saudara mau punya tiang beton, apa materinya? Gak bisa terigu, telur. Gak bisa lah. Ya, saudara. Apa materinya? Beda. Materinya adalah pasir. Ya, kerikil. Semen. Besi beton. Kadang-kadang dicampur semen putih, diaduk. Ya, saudara ku diproses. Jadi, sudah saudara. Beton. Ya kan? Nah, materi beton beda sama materi apa? Materi kuetar. Ya, demikian juga. Materi kesembuhan beda sama materi kekudusan. Ya. Makanya ada gereja, saudara. Karena gak pernah kumpulin materi kesembuhan. Dia cuma kumpulinnya materi kekudusan. Gereja itu kudus. Tapi gak ada yang sembuh-sembuh di gereja itu. Gak ada jarang kesembuhan. Gak punya iman. Gimana bisa sembuh. Nah, sebaliknya. Ya, saudara. Ada gereja. Ya, saudara ku yang percaya kesembuhan. Terjadi banyak kesembuhan. Tapi jarang kumpulin materi untuk kekudusan. Nah, makanya gereja ini walaupun banyak yang sembuh. Tapi hidupnya morat marit. Hancur. Gak kudus. Ya. Kenapa? Karena gak pernah kumpulin materi kekudusan. Nah, jadi, saudara. Tiap-tiap janji Tuhan. Materinya berbeda. Harus kita kumpulkan sesuai dengan janji itu. Ya, nah, makanya dibilang kita bertolak dari iman kepada iman. Ya, berarti tiap janji Tuhan harus ada imannya. Ya, itulah yang disebut orang benar hidup oleh iman, saudara. Dari iman kepada iman. Nah, kalau kita udah kumpulin materinya, saudara. Ya, atau dasar kebenarannya. Udah kita dapat, saudara. Ya, maka nanti dia otomatis akan jadi iman, saudara. Bang! Begitu dia jadi iman. Nah, berikutnya terjadi. Apa, saudaraku? Ya, kita bisa next. Kita lihat lagi, saudara, berikutnya. Nah, maka kita sekarang bisa ngalamin definisi yang kedua. Next. Satu lagi. Ya. Iman adalah bukti. Ya. Jadi, saudara, kalau kita udah punya dasarnya, kita nanti akan punya bukti. Nah, bukti itu apa, saudara? Iman adalah bukti. Ya, yang tadi, saudara. Kalau Yongki, ya, udah denger janji saya, Yongki, saya mau kasih kamu apa? Ya, saya mau kasih kamu uang satu triliun. Nah, apa dasarnya dia dapat menerima itu? Kalau dia percaya iman. Nah, bagaimana dia percaya? Oh, dia datang ke hadirat saya, nanya sama saya. Ya. Nah, Pak Edi, apa dasarnya? Pak Edi mau kasih saya uang satu triliun, dan saya pasti dapat. Ya. Ini dasarnya, Yongki, ini lihat buku bank ini. Ini dasarnya. Ya, dasarnya fakta. Dasarnya adalah kebenaran. Ya, ini kebenaran. Ya. Liwat buku ini, kamu bisa lihat saya punya uang. Saya punya. Ya. Karena udah tercatat di satu triliun. Nggak percaya? Yuk, kita ke bank. Lihat lagi. Nanya. Bener nggak? Ini account saya nggak palsu. Ya. Kalau bener, ya. Nah, berarti Pak Yongki sudah lihat. Dia udah lihat, saya punya uangnya, saudara. Kenapa? Dari bukti ini. Nah, ini bukti. Ya, saudara. Bukti itu apa? Account saya. Ya, bukti itu ketika ditegukan sama orang bank. Bener. Ya, itu adalah kebenaran bahwa Pak Edi udah punya uangnya. Nah, saudara, demikianlah iman. Iman itu bukti. Maksudnya gini. Iman dapat melihat apa yang sudah ada di alam roh, yang sudah dicipta oleh firman. Sama kayak tadi Pak Yongki. Ya, dia percaya bahwa saya punya uangnya. Udah ada. Walaupun dia nggak lihat, udah ada di bank. Ya. Mana? Nah, buktinya ada tadi. Bukti. Ya, itu saudara account saya. Ya, saya kasih lihat buku bank tadi saya. Ya. Itu bukti, saudara. Lewat dia lihat ini buku bank saya. Dia tahu saya punya uang. Dia udah lihat. Ada ini uangnya Pak Edi, nggak bohong. Nah, demikianlah. Kalau saudara terus renungin firman. Ya. Begitu saudara dapat materinya udah komplit. Dapat imannya, saudara. Saudara bisa lihat, wah itu udah ada. Saya udah sembuh. Orang yang saya doakan sudah sembuh. Ya, kenapa? Nah, kita lihat, saudara. Ya. Kita lihat di dalam ayat ini. Karena iman, kita mengerti. Ya. Karena iman, kita bisa mengerti ini. Mengerti apa? Bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang kita tidak dapat lihat. Nah, ini saudara. Jadi, cara Tuhan mencipta apa saja. Ya, saudara. Caranya dia berfirman. Ya. Jadilah terang. Langsung terang itu udah ada, saudara. Di mana? Cuman di alam roh. Kita nggak bisa lihat. Udah ada, tapi. Tinggal dipindahin ke alam nyata. Nah, iman dapat melihat apa yang difirmankan Tuhan itu sudah ada. Semua janji-janji Tuhan itu udah ada, saudara. Karena itu berdasarkan firman. Tuhan kalau ngomong, ya. Jadi. Terang. Jadi, saudara. Jadilah cakrawala. Jadi. Jadilah, saudaraku. Benda-benda di langit. Jadi. Jadilah manusia. Jadi binatang dulu. Jadi. Nah, manusia juga diciptakan dengan firman. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya. Supaya mereka berkuasa. Itu firman. Nah, cuman bedanya manusia ditambah dengan ada sentuhan. Jari Tuhan. Atau sentuhan. Tuhan menyentuh dengan, apa saudaraku, membuatnya dari tanah liat. Nah, tapi kalau yang lain semua, hanya firman. Tuhan berfirman, jadi, saudara. Ya. Jadi semua yang Tuhan ngomong di dalam Alkitab, saudara. Itu udah ada di alam roh. Udah ada. Ya, saudara. Jadi kalau Tuhan bilang, ya, apa. Hadi. Kamu bisa menang atas pornografi, misalnya. Ya. Ini janjiku. Kamu bisa kudus. Ya. Bisa mengalahkan pornografi. Itu udah ada di alam roh. Langsung terjadi di alam roh. Ya. Tinggal. Hadi percaya. Nah, kalau percaya, dia bisa lihat. Udah ada loh. Nah, itu bukti. Udah ada. Ya. Tinggal kita pindahin ke alam nyata, kan. Nah. Jadi, saudara. Itulah iman. Nah, saya kasih contoh, saudara, ya. Bagaimana manusia aja mencipta, saudara. Itu di alam yang tidak kelihatan dulu. Contoh. Bagaimana saya, saudara, menciptakan pulpen ini. Bagaimana caranya, saudara. Ya, pulpen ini harus saya ciptakan di alam yang nggak kelihatan dulu. Di mana? Di imajinasi saya. Saya desain pulpen ini, saudara. Ya, pulpen ini belum ada. Tapi saya ciptain dulu di dunia yang nggak kelihatan. Caranya gimana? Saya desain bentuknya, warnanya, materinya, volumenya. Semua, saudara. Modelnya. Ya, gambarnya. Semua modelnya. Udah jadi, saudara. Udah selesai. Nah, saya mau tanya. Pulpen ini udah ada belum? Udah. Tapi, saudara nggak lihat di mana ditaruhnya di alam yang tidak kelihatan. Nah, saudara. Gimana supaya dia jadi kelihatan? Ya, desain itu diwujudkan dalam bentuknya. Dibuat pulpen ini sesuai dengan desainnya. Jadi, dah pulpen. Ya kan? Makanya dia bilang, apa yang telah kita lihat, telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Semua hal yang saudara lihat datangnya dari dunia yang tidak dapat saudara lihat. Semua ini. Apa yang saudara lihat coba? Ya, baju. Ya, baju itu dari mana? Di desainnya di dunia yang nggak kelihatan dulu. Ya, kemudian diwujudkan jadi di alam nyata. Ya, itu dia, saudara. Manusia aja mencipta kayak begitu. Apalagi Tuhan. Saudara, Tuhan mencipta segala sesuatu di dunia roh dulu yang kita nggak lihat. Dengan berfirman. Nah, makanya pentingnya firman, saudara. Kalau mau dapat iman, firman, saudara. Tanpa firman, nggak ada iman. Ya, saudara. Nah, jadi, saudara. Tuhan mau kita lihat. Iman itu bisa melihat apa yang tidak kelihatan oleh mata jasmani. Tapi dia bisa lihat. Nah, saya kasih ilustrasi satu lagi ya. Nah, saudara misalnya. Saudara yang mau punya mobil. Oke. Mobil ya. Misalnya mobil merek yang saudara udah kenal. Toyota lah, misalnya. Tapi yang paling terbaru 2021. Ya, saudara pergi cari. Ya kan. Saudara sampai ke showroom. Saudara tanya, saya mau beli mobil ini. Ada nggak? Wah, saudara lihat contohnya. Wih, keren banget ini mobil. Saya mau. Harganya, ya, reasonable lagi. Saudara bilang, saya mau beli, Pak. Wah, bapaknya bilang, oh, bagus-bagus. Tapi maaf ya, Pak, ya, stoknya nggak ada, ya. Bapak perlu inden dulu, ya. Perlu pesen dulu, ya. Bapak bayar dulu, ya. Nah, nanti mobilnya itu, ya ini hanya ilustrasi, ya, saudara. Bayar dulu. Nanti mobilnya baru dikirim dari Jepang ke sini, ya. Nah, saudara, kemudian saudara setuju. Wah, saudara bayar. Ya, ini saya nggak mau bicarain bayarnya berapa. Pokoknya saudara udah bayar. Nah, saudara dikasih apa? Dikasih kwitansi atau risip. Atau tanda pelunasan, ya, saudara. Nah, ini dia lihat gambarnya yang sebelah kanan. Pay, udah dibayar. Ya, udah dibayar. Saudara bawa pulang. Ini penting, nih, risip ini. Ya, apa kwitansi, tanda terima ini. Saudara bawa pulang, ya. Tunjukin nama istri, ya, misalnya. Ya, mama, kita sudah punya mobil. Ya, Toyota apa, gitu, misalnya, ya. Ini mobil. Kita udah punya. Istri saudara bingung. Pak, itu bukan mobil, Pak. Itu surat. Ya, itu kertas. Enggak, ini saya udah lihat. Ini mobil. Ya, kenapa? Ini bukti saya punya mobil. Nah, itu dia. Iman adalah bukti. Lewat apa ini? Kwitansi ini saya tahu. Udah ada mobilnya. Udah, bukan cuma ada. Udah dimiliki. Karena udah dibayar. Ini tandanya, buktinya. Wah, itu. Ngerti ya, saudara? Nah, kalau udah punya buktinya, saya mau tanya, mobilnya udah ada belum? Udah. Ya, di Jepang tapi. Ya, masih di Jepang. Saudara, lihat nggak? Nggak, lihat. Dengan mata jasmani. Tapi, saudara, lihat nggak? Dengan mata rohani. Mata iman. Lihat. Kenapa? Lihatnya dari mana? Ini. Dari kwitansi ini ya. Ini buktinya aku punya mobil itu. Udah dibayar. Ya, tinggal on the way. Nah, itu dia. On the way. Nah, tinggal, saudara. Kita nunggu aja. Terserah si ininya. Ya, distributornya ini, saudara. Ya, terserah ya. Dia bilangnya gimana datangnya, saudara. Nah, bisa ada variasi. Ada, saudara, dapat bukti ini. Saudara, begitu pulang. Begitu pulang, sampai di rumah, mobilnya datang, saudara. Ya. Terus tuh, kok cepat banget, Pak? Oh ya, begitu Bapak pesen, ternyata, ya, kami baru tahu, ya, mobilnya udah ada. Udah datang. Ini contoh aja ya. Udah datang langsung. Ya. Wow, saudara, senang banget. Cepat ya. Ya, saya percaya udah ada mobilnya langsung. Ya, sekarang kenyataannya saya dapat. Nah, itu namanya mujijat, saudara. Namanya mujijat. Ya, jadi kalau orang, saudara, didoain, ya, kemudian dia udah percaya, saya udah sembuh. Eh, langsung dalam kenyataannya dia sembuh, saudara. Itu namanya mujijat. Ya. Cepat. Mujijat itu seketika, saudara. Ya. Nah, tapi ada orang, saudara, yang nggak mujijat. Ya, ada orang udah inden mobil, nggak langsung dia dapat. Ya. Ternyata dealernya bilang gini, saudara, mobil itu akan datang dua minggu lagi. Ya. Nah, kenapa, saudara? Karena proses. Ya, dia perlu dua minggu perjalanan dari dunia yang nggak kelihatan menjadi, saudara, itu ke tempat yang kelihatan, yang saudara bisa lihat. Ya. Tapi udah ada belum mobilnya? Udah ada. On the way. Nah, kadang-kadang kita kesembuhan, saudara. Kita doain. Nggak langsung terjadi instant. Bahkan, saudara, yang instant itu hanya kurang dari 10%. Ya. Tapi lebih dari 90%, saudara. Kesembuhan itu on the way. Ya. Salah satu ayatnya adalah, ya, saudara, dalam bahasa aslinya menyatakan begitu. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Ya. Dia bilang gini, saudara. Mereka akan menumpangkan tangan pada orang sakit. Dan orang sakit itu akan sembuh. Nah, bahasa aslinya, ya, saudara, shall be, shall recovered. Shall recovered. Ya. Artinya apa, saudara? Akan pulih. Ya. Pulih itu bertahap, saudara. Nggak langsung, ya. Akan pulih. Jadi kalau kita tumpang tangan, ya, bisa terjadi, saudara, mujijat. Langsung, penghilang kankernya. Bisa. Tapi kebanyakan enggak gitu, saudara. Kebanyakan dia pelan-pelan. Kayak Yesus kutuk pohon arah itu, saudara. Nah, hari itu dia kutuk sebenarnya udah mati belum? Udah. Tapi masih hijau enggak? Daunnya masih hijau. Loh kok gitu? Nah, Yesus liatnya udah mati, saudara. Karena Yesus punya iman. Ya. Dia liat udah mati. Ya, saudara. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Nah, murid-murid bilang, Yesus ini aneh ngomong-ngomong sama pohon. Mati kau. Oh, masih hijau. Ya. Tapi kapan, saudara-ku, itu terjadi yang Yesus ngomong itu di dunia nyata? Ya. Terjadinya hari berikutnya. Pohonnya benar kering sampai ke akar-akarnya. Saya pernah doain orang kanker, anak-anak, saudara. Saya kutuk sampai mati. Ya, itu sel-sel kankernya, saudara. Enggak terjadi apa-apa. Masih seperti biasa dia. Tapi saya percaya udah mati. Udah mati. Kayak pohon arah itu tinggal on the way. Ya. Eh, benar, saudara. Dua, tiga minggu. Kemudian saya lupa dua atau tiga minggu. Dia telepon saya. Pak Hidi, kankernya saya cek lagi. Dokternya sampai kaget. Kok keringnya? Ya, kok mati ya? Nah, saudara. Akhirnya dia sembuh. Nah, saudara. Perhatikan, saudara. Jadi, ada orang. Apa yang dia lihat udah ada. Tapi datangnya dua minggu kemudian. Mobilnya baru datang. Nah, ada yang, saudara. Ya, dia perlu waktu lebih lama. Kenapa? Karena di tengah jalan, waktu mobilnya datang dari Jepang, dikirim. Ada bajak laut, saudara. Ya, perang dulu. Ya, perang sama bajak laut. Bajak laut mau coba curi mobil itu, saudara. Bajak laut, saudara, mau coba rampok mereka. Perang dulu. Waduh. Sampai akhirnya nyampe-nya tiga minggu. Janjinya, saudara ku, dua minggu nyampe-nya tiga minggu. Nah, ini apa, saudara? Ini kayak Daniel. Daniel berdoa. Hari pertama udah dijawab doanya. Udah. Udah ada. Yang didoakan itu dengan iman udah ada. Tapi, ya, ada penghulu Persia. Yang menghalangi. Supaya, saudara ku, jawaban itu jangan datang ke dunia nyata. Nah, sampai Mikael dan Gabriel gabung. Perang baru, saudara ku, akhirnya, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Ya, dia datang tiga minggu kemudian. Ya, dua puluh satu hari. Kemudian baru datang jawabannya. Nah, tapi mau tanya, udah ada belum jawabannya? Udah ada. Nah, kita kalau udah doa dengan iman, ya, kita udah lihat, ya, kita udah punya bukti, ya, percayalah itu sudah terjadi, saudara. Nah, tinggal on the way-nya, ya, dia datang ke dunia nyata, terserah. Ada yang mujijat, langsung. Ada yang proses, mungkin dua minggu, ya, baru kering, ya. Ada yang, saudara ku, perlu perang dulu. Nah, ada beberapa penyakit, saudara, kita perlu perang. Contohnya, kanker. Kanker itu suka balik lagi, saudara. Ya, nah, makanya kita perlu perang. Ya, Yesus makanya roh-roh tertentu dia tengkingnya begini. Keluar, dan jangan kembali lagi. Oke, dia ngomong itu. Jangan kembali lagi. Nah, seringkali kanker, saudara, itu bukan karena belum sembuh. Udah sembuh, cuman iblis coba, ya, menyatakan sesuatu supaya kita ragu, ya. Supaya apa, saudara ku, kita lihat faktanya, eh, kok kembali lagi, ya. Nah, makanya kita perlu perang. Ya, seperti peperangan di udara terjadi, saudara. Ya, baru nanti dia sembuh total. Nah, jadi, saudara ku, ada juga yang mesti peperangan. Ya, kayak bajak laut itu mau coba mencuri mobil itu. Ya, jadi perlu waktu. Nah, ada juga yang gini, saudara. Ya, satu hari ditunggu-tunggu, ya, saudara. Kemudian datang mobilnya, saudara. Ya, dianterin. Ya, sama apa, saudara ku, sama showroom itu. Dianterin. Begitu dianterin. Ya, dia bilang begini, yang sambut ibunya. Ya, kan? Dia bilang, bu, bu, ini mobil yang bapak pesan. Ya, bapak pesan dulu, in band. Udah nyampe, ini. Ini dia. Wah, ibunya sedih, saudara. Terus ibunya bilang begini, pak, aduh, saya sedih. Ya, kenapa? Ya, mobilnya nyampe, bapak udah dipanggil Tuhan. Ya, bapak udah meninggal. Ya, jadi bapak nggak bisa menikmati mobilnya. Kami yang menikmati. Ya, sayangnya bapak nggak bisa menikmati. Ya, nah, saudara, ini seperti juga ada orang yang kita doain, saudara. Sembuh nggak? Sembuh. Dia punya iman sembuh. Dia udah lihat. Udah, saya udah sembuh. Tinggal saya tunggu waktunya. Kapan dia datang dari alam roh ke alam nyata. Ya, tapi ada orang waktu, ya, saudara ku, ya, kesembuhan itu datang ke dunia nyata. Dia nggak sempat menikmati, saudara. Kenapa? Dia udah dipanggil Tuhan. Karena visanya udah habis, ya. Nah, izin tinggalnya udah selesai. Kan umur di tangan Tuhan, saudara. Ijin tinggalnya, ya, kan, saudara ku sudah diambil. Ya, hatinya udah expired. Ya udah. Apa yang terjadi, saudara? Ya, dia terima nggak kesembuhan? Terima. Ya, dia sembuh nggak? Nggak sembuh. Cuman, ya, umur dia udah segitu. Dipanggil Tuhan. Jadi, kalau saudara doain orang, dia yakin dia sembuh, eh, meninggal juga. Jangan tertuduh. Jangan. Apa dia nggak sembuh? Sembuh. Ya, saudara mesti tetap yakin dia sembuh. Ya, kecuali dia nggak punya iman. Itu lain, ya. Tapi dia udah punya iman, saudara. Mati juga. Apa dia gagal? Enggak. Kayak Abraham. Dia lihat kota yang akan datang itu, tapi dia nggak keburu masuk, saudara. Karena usianya nggak nyampe, sampai ribuan tahun ke depan. Dia udah dipanggil Tuhan, tapi dia udah lihat belum kota itu. Udah. Udah dapet belum? Udah. Ya. Nah, ini, saudara. Sesederhana itu. Kalau kita, saudara ku, doain. Yakin udah sembuh. Tinggal nanti terserah Tuhan. Ada yang datangnya langsung. Ada yang datangnya bertahap. Ada yang datangnya, saudara ku, perlu perang dulu. Atau ada yang begitu datang, orangnya udah dipanggil Tuhan. Nggak apa-apa. Semua mereka sudah dapat kesembuhan itu, saudara. Nah, ini yang kita mesti ngerti. Kalau nggak, saudara, kita frustrasi. Nah, sekarang, saudara, bagaimana cara merenungkan firman, cara mendengar firman sampai jadi iman. Caranya gimana? Nah, saya akan singkat aja sampaikan belajar dari Abraham, saudara. Abraham satu kali disuruh Tuhan apa, saudara? Ya, Abraham, hitung debu. Dia hitung siang hari, saudara. Banyak nggak? Banyak, Tuhan. Begitulah banyaknya keturunanmu. Satu kali malam hari, dia disuruh keluar dari tendaknya. Tuhan bilang, hitung bintang. Dia hitung. Banyak nggak, Abraham? Banyak. Demikianlah nanti keturunanmu. Nah, habis itu, dia setelah hitung debu siang hari, hitung bintang malam, hitung debu, hitung bintang siang malam, siang malam, siang malam. Satu kali, saudara. Tuhan bilang begini, saudara. Maka percayalah Abraham. Percayalah Abraham. Dan hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Nah, itu dia, saudara. Abraham, cara dapat imannya, dia merenungkan janji Tuhan itu dengan menggunakan imajinasinya, saudara. Dia bayangkan, uh banyak banget keturunan saya. Dia bayangkan, walaupun itu belum terjadi, tapi dia bayangkan kebenaran itu. Yang dibayangkan kebenaran, bukan apa yang kita mau. Nah, banyak orang salah, saudara, yang dibayangkan apa yang dia mau. Salah. Saya mau punya mobil VW. Saya bayangin nanti mobilnya gini detail. Itu nggak ada dasar kebenarannya, saudara. Ya. Mana dasarnya? Nggak ada ayatnya VW. Nggak ada. Ya, saudara. Jadi jangan apa yang kita mau, kita bayangkan. Bisa dapat nggak? Bisa. Tapi, itu ada ayatnya. Yahed Skill bilang, ya, apa yang jadi berhala di hati kita. Kalau kita ngotot sama Tuhan, dapat Tuhan. Ijinin kita dapat. Tapi, kata Tuhan, supaya kamu jatuh dan berbalik kepada aku. Lihat, saudara. Orang-orang yang pakai cara imajinasi, dia bisa kaya, loh, saudara. Tapi, nanti dia jatuh. Kekayaan itu bukan dari Tuhan, saudara. Dari berhala di hatinya. Jadi, kita jangan praktekin itu, saudara, ya. Saya mau punya istri. Wih, mukanya lonjong. Kayak artis Korea. Ya, disebut lagi namanya siapa. Kulitnya, ukurannya. Ya, ukuran kematangannya. Ya, sorry. Ukuran warnanya segini. Pokoknya dibayangin. Saya dapat. Saya lah dapat. Istri cakep. Istri cakep. Nah, itu nggak boleh, saudara. Itu nggak Alkitabia itu. Hati-hati, saudara, ya. Yang kita renungkan, janji dalam firman yang udah jelas. Ya, apa? Renungin. Ya. Tadi. Oleh bilur-bilurnya, kamu sudah sembuh. Nah, itu boleh, saudara. Segala penyakit sudah ditanggung oleh Tuhan. Di kayu salib. Itu ada kebenarannya. Segala penyakit. Jadi, kita renungin itu. Nah, renunginnya kayak si Abraham. Gunakan imajinasi. Jadi, tidak salah menggunakan imajinasi. Tidak salah, saudara, membayangkan janji Tuhan. Yang salah yang kita bayangkan bukan janji Tuhan. Tapi apa yang kita mau. Kamu mau apa? Renungkan. Kamu mau apa? Nah, mau itu bahaya. Mau itu nanti bisa dari daging, saudara. Mau kaya. Padahal ayatnya bilang, janganlah kamu menginginkan. Ya, kekayaan. Jangan kamu ingin kaya. Tuh ada ayatnya. Tapi kita enggak. Kita lawan. Saya mau kaya. Mau kaya. Nah, disitu salahnya disitu, saudara. Ya, jadi kita harus ngerti. Iman itu, saudara, yang palsu, yang enggak benar, atau iman sejati. Nah, jadi renungin. Seperti Abraham. Terus, satu lagi, saudara. Nah, yang terakhir. Iman mesti ditambah perbuatan. Baru dia jadi iman yang aktif. Namun, karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka, kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Ya, nah, saudara. Ini ayat diambil, ya, dari Masmur, ya. Di mana, saudaraku, itu Masmur Mesianik, ya, berbicara tentang waktu Yesus menghadapi kematian, saudara. Ya, dia sedang menghadapi kematian. Dia takut sekali secara manusia. Takut. Ya, tapi kemudian, saudaraku, ya, dia ngomong begini. Aku percaya, karena itu aku berkata-kata. Ya, saudara. Artinya gini. Ya, aku percaya, Bapak tidak akan membiarkan aku ada di alam maut ini. Bapak akan bangkitkan aku. Pasti, aku akan bangkit. Walaupun aku mati, aku akan bangkit sesudah itu. Ya, karena aku percaya, aku berkata-kata. Aku pasti bangkit. Nah, konteksnya ini, Paulus ngomong ketika dia menghadapi begitu berat, saudaraku, penuh penderitaan hidup ini. Ya, nanti saudara baca di 2 Korintus 4. Dia uraikan, saudara. Karena Tuhan senantiasa membawa, ya, apa? Ya, saudara. Membawa dia, menyerahkan dia kepada maut. Tuhan bawa, menyerahkan dia kepada maut. Senantiasa. Jadi, Paulus senantiasa ngalamin maut, saudara. Ya, supaya apa? Kehidupan Kristus menjadi nyata. Ya, jadi rupanya ada prinsip, saudara. Kalau kita nggak dibawa kepada maut, kepada kematian, maksudnya, ayat berikutnya menjelaskan, maka nggak ada kebangkitan. Jadi, saudara, kita, kalau nggak dibawa kepada maut, kita nggak akan bangkit, saudara. Ya, jadi apa aja yang saudara mau terima dalam Tuhan, itu harus mati dulu, saudara. Ya, harus mati dulu. Saudara mau, misalnya, ya, saudara mau mengalami kemenangan atas marah-marah. Saudara dibawa Tuhan ke dalam pencobaan, ya, dibawa dalam ujian, sorry ya, di mana saudara dibawa untuk saudara harus mati, gitu ya. Menghadapi kematian-kematian tiap hari. Nah, waktu mengalami kematian kan nggak enak, saudara. Ya kan? Nah, tapi waktu kita ngalamin kematian, nah, belajarlah seperti Yesus, saudara. Yesus, waktu dia ngalamin kematian, dia percaya. Bapak pasti bangkitkan dia. Maka dia berkata-kata. Nah, dia bilang begini, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Itu kata Yesus, kan? Maka kami juga percaya. Ya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Nah, contoh, jadi Yesus waktu ngalamin kematian, dia confess firman. Nggak, aku berkata-kata bahwa aku tidak akan mati, aku akan bangkit. Aku pasti bangkit. Nah, itu confession, saudara. Nah, Paulus tiru Yesus ketika dia dalam kematian, dalam situasi yang nggak nyaman, penuh penderitaan, dia berkata-kata. Aku pasti bangkit. Aku pasti bangkit. Nah, yang tadi, kalau diizinkan dia menghadapi situasi di mana dia marah-marah, tapi waktu itu kalau dia responnya benar, Tuhan, karena Engkau sudah tebus aku dari kemarahan ini, aku pasti akan bangkit. Aku bangkit dan aku menang atas kemarahan. Aku menang. Kenapa? Karena Yesus sudah mati buat saya. Sudah terjadi pertukaran. Terima kasih. Saya pasti bangkit. Itu confession. Jadi iman, saudara, perlu ditambah dengan apa? Ditambah dengan perbuatan. Nah, confession itu perbuatan, saudara. Nah, Abraham disuruh ganti nama. Ya kan? Dari Abram, Bapak Mulia, jadi Abraham. Dari siapa, saudara? Dari Sarah. Sarai. Menjadi apa, saudara? Sarah. Nah, Abram jadi Abraham. Abraham artinya Bapak banyak bangsa. Sarai, dari kata Putri Raja, tapi ada juga yang bilang Kapten. Sarah itu komandan atau kapten. Mungkin dia Kapten Abraham Sersandua, gitu ya. Nah, ini banyak keluarga kayak gitu, saudara. Makanya repot. Nah, Sarai disuruh roba nama kamu jadi ibu banyak bangsa. Nah, ngubah nama itu tujuannya apa, saudara? Itu confession. Itu adalah pengakuan. Jadi, saudara, kalau Abram ditanya, siapa namanya, Pak? Bapak banyak bangsa. Itu confession. Siapa lagi ditanya namanya, Pak? Bapak banyak bangsa. Nah, Sarai juga gitu, saudara. Siapa namanya? Sarah, ibu banyak bangsa. Itu confession. Nah, iman, kalau nggak ada perbuatan, saudara, itu dia imannya nggak aktif. Ya, iman tanpa perbuatan mati. Ya, iman kalau nggak ada perbuatan, dia nggak aktif. Jadi, supaya saudara ku dia aktif, ditambah dengan perbuatan. Nah, ini tindakan iman namanya. Kalau kamu percaya, ya berkata-kata. Jadi, berkata-kata itu salah satu tindakan iman. Apalagi tindakan iman. Bersyukur. Terima kasih Tuhan aku udah sembuh. Itu tindakan iman, saudara. Apalagi tindakan iman. Kalau kamu percaya kamu udah sembuh, bangkit berjalan. Ya, bangkit. Makanya kalau kita doain orang sakit, kita bantu dia, Pak. Bangkit, Pak. Sekarang. Ayo, jalan. Ya, pelan-pelan. Jalan, tapi. Nanti waktu dia bangkit, saudara, imannya jadi aktif. Waktu dia melakukan tindakan iman, imannya jadi aktif. Nah, maka terjadi kesembuhan itu. Mulai terjadi. Ya, saudara. Dan dia sembuh. Ya. Nah, apalagi, saudara. Ya. Perbuatan iman itu bisa, saudara ku, tindakan iman itu bisa macam-macam. Ya. Tuhan Yesus kadang-kadang melakukan hal-hal yang tindakan imannya kadang-kadang gak masuk di akal, saudara. Tapi itu untuk membantu orang itu. Dia kasih kadang-kadang tugas yang tanda kutip ya. Aneh. Ya. Oke. Kamu pergi cuci dirimu di kolam siluang. Ya kan? Nah, mungkin orang dia ngapain sih mesti cuci di situ. Atau kadang-kadang Tuhan bikin suatu tindakan iman yang agak aneh. Ya. Buka mulut kamu. Ditarik lidahnya. Diludahi. Boi. Nah. Jadi Yesus kadang-kadang beda-beda, saudara. Itu untuk bantu tindakan iman. Ya. Jadi tolong, saudara, jangan dimetodekan. Ya. Nanti, saudara, tulis kartu nama pelayanan peludahan. Ya, gak lakulah, saudara. Ya. Jadi jangan. Nah. Itu tindakan iman. Banyak tindakan iman itu, saudara. Nah. Salah satunya mengurapi dengan minyak. Ya, itu juga, saudara, ku, tindakan iman. Ya. Jadi, titik kontak minyak itu. Bukan minyaknya yang menyembuhkan. Bukan. Tindakan iman itu, misalnya, bajunya, Saulus, dibawa, saudara, ya. Ditaruh ke orang yang sakit sembuh. Itu tindakan iman. Ya. Apalagi, saudara, ku, sapu tangannya dia ditaruh. Itu tindakan iman. Ya. Nah, yang terakhir, saudara. Salah satu tindakan iman yang kita mesti sering lakukan adalah bahasa roh. Karena bahasa roh meneguhkan iman. Perhatikan, saudara. Bahasa roh tidak, ya, menimbulkan iman. Tapi bahasa roh meneguhkan iman. Tahu meneguhkan, saudara. Meneguhkan itu gini. Imannya udah ada. Cuman, kita kadang-kadang karena pengaruh daging, kita, saudara, ku, imannya tertekan. Ya. Tidak aktif dirilis. Ya. Iman kita, saudara, ku, tertekan. Imannya udah ada. Nah, bahasa roh, saudara, membuat kita shifting dari daging kepada roh. Sehingga daging itu ditekan, saudara, ku. Dan kita berbahasa roh. Nah, waktu kita berbahasa roh, iman kita ditegukan. Bukan bertambah, ya, ditegukan. Iman itu ada apa nggak ada, saudara? Ya. Jadi yang disebut iman lemah, bukan imannya separoh. Bukan imannya udah ada, tapi dia masih dikuasai oleh kedagingan. Sehingga imannya itu jadi, nah, lemah. Di sinilah yang disebut lemah itu. Dia dikuasai, saudara. Tapi imannya ada. Nah, waktu Petrus jalan di atas air, saudara, itu dia udah ada imannya. Karena dia bilang, Tuhan, berkatalah. Supaya saya berjalan kepadamu. Datang kepadamu. Berkata, saya bisa jalan di atas air. Nah, itu Yesus bilang, datanglah. Nah, dia langsung denger firman itu. Muncul iman. Dia jalan. Dia udah punya iman belum? Sudah. Tapi di tengah jalan. Nah, ini dagingnya kita, saudara. Dagingnya kita, ya, suka membuat kita tidak fokus ke iman kita. Kita fokus ke lingkungan kita. Ketakutan. Nah, tenggelam dia. Blek, 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 blek. Tapi dia punya iman nggak? Punya. Punya, saudara. Ya, tapi dia imannya distracted, saudara. Nah, itulah yang disebut iman yang lemah. Jadi, iman yang lemah itu bukan imannya separoh. Bukan. Imannya utuh. Cuma dipengaruhi oleh kedagingan. Maka, saudara, kita sering mesti puasa. Waktu kita puasa, saudara, kita mengekang kedagingan kita. Sehingga suara kedagingan kita tidak mempengaruhi iman kita. Maka, iman kita break through. Iman kita, saudara, itu iman sebiji sesawi itu yang bisa, saudara, ku mengusir setan. Ya, mengusir jenis apapun, saudara, ku. Nah, jadi kita perlu doa kuasa. Itu salah satu, saudara, ku, untuk membuat tindakan iman kita, saudara, ku. Ya, menolong iman kita diteguhkan. Oke? Ya. Bahasa roh penting, ya. Nah, saudara, itu saja yang saya mau sampaikan. Karena waktu saya kembalikan ke teman-teman yang bertugas. Silahkan. Ya, Kak Edy. Satu pertanyaan, Kak Edy. Bagaimana kalau misalkan saat kita mendoakan ya, orang sakit, kita kadang dapat iman ya. Orang ini pasti sembuh. Itu ya. Tuhan bicara. Tapi, di lain waktu, Tuhan bicara, waktunya sudah selesai. Aku mau panggil dia pulang. Gitu ya. Ada juga, kadang-kadang Tuhan nggak bicara. Gitu ya. Jadi, kita nggak tahu orang ini akan sembuh atau memang Tuhan akan panggil dia pulang. Nah, ada tiga kondisi yang seperti itu, Kak Edy. Bagaimana kita meresponinya? Ya, jadi kita ingat, kesembuhan udah ada belum? Udah ada. Buat siapa? Buat setiap orang yang dia tebus. Ya kan? Yesus tebus kita. Bahkan orang tidak percaya pun Tuhan mau sembuhin. Ya kan? Nah, jadi kita kalau orang kita dapat misalnya dia udah mau mati, kita tetap doain karena kesembuhan buat dia. Ngerti ya? Nah, terima kesembuhan. Perkara dia terimanya langsung, berproses, perang dulu, atau nanti dia ternyata dipanggil Tuhan. Ya nggak apa-apa, kan dia udah dapet kesembuhan itu. Cuman bukan sekarang dia dapetnya nanti kan? Karena usianya udah waktunya. Kita tetap doain dia sembuh. Ya? Nah, nanti dia dipanggil Tuhan, ya puji Tuhan memang waktunya udah habis kan? Gitu. Oke? Jadi, tugas kita, doakanlah orang sakit, ya. Itu tugas kita. Dia udah sembuh. Kita percaya dia udah sembuh. Amin. Ya? Gitu. Oke. Nah, ada satu lagi saya mau sampaikan, saudara, kurang. Ya? Nah, kadang-kadang, saudara, kita dalam melakukan sesuatu, Tuhan kasih tugas yang mendadak waktu itu, ya. Atau tugas yang mujijat-mujijat yang tidak biasa, saudara. Ya, misalnya, dapat organ baru, orang mati bangkit, ya. Atau mengusir, apa, mengusir, menenangkan alam kayak Yesus, ya. Nah, itu kan tidak biasa mujijatnya. Kalau yang biasa itu kan kesembuhan, pelepasan itu biasa, ya. Di Alkitab ada ayatnya, di kisah 19. Mujijat-mujijat yang tidak biasa. Ya, yaitu Paulus punya jaket, bisa sembuhin orang, ya kan. Kemudian sapu tangannya, taruh di kepala orang, langsung pelepasan. Ya kan. Itu tidak biasa. Atau orang mati bangkit, itu nggak bisa kita praktekin umum. Saya mau dipakai Tuhan bangkitin orang mati, saya main, ya, datang aja ke Husada, bangkit-bangkitin, nanti nama Tuhan dipermalukan. Nggak bangkit, saudara. Kenapa? Karena tugas yang demikian, hanya bisa terjadi kalau saudara diberi iman, karunia iman. Oke? Karunia iman. Jadi karunia iman itu gini, kita nggak belajar dulu, kita nggak merenungkan, tiba-tiba datang iman itu. Karunia namanya. Jadi, bukan iman yang bertumbuh, tapi karunia. Dia datang aja begitu. Ya, saya pernah alamin waktu bangkitin, sudah meninggal 20 menit, itu saya karunia iman, saudara. Dan benar, kalau karunia iman ada peneguhan. Dan benar-benar kita nggak bimbang, saudara. Itu kita doain, jadi dia bangkit, saudara, dari kematian. Nah, jadi contohnya lagi, organ baru. Kita jangan umum, praktekin umum. Dapat organ baru, saudara sembarangan ngomong. Nggak terpanggung jawab, loh. Itu harus dapat imannya, kalau saudara dapat imannya, nah itu ada peneguhan dengan teman. Kita pernah lihat, saudara ku, di komsel, anak yang ginjalnya cuma satu, bisa mujizat dapat ginjal baru, jadi dua. Saya pernah dengar, saudara ku, ya, didoakan lever baru waktu COVID ini, saudara. Ya, macam-macam bisa terjadi, tapi itu harus dapat imannya dulu. Ya, nah contohnya lagi, kita mendadak lagi di mission trip, kena serang badai, topan. Nah, waktu serangan itu datang, udah nggak keburu pakai iman yang bertumbuh. Nggak nyampe, saudara ku. Karena itu serangan mendadak sekali, kan. Nah, tiba-tiba Tuhan kasih iman, tengking badai itu. Kita tengking benar, badainya, ciu, berlalu. Nah, itu harus dapat iman, karunia iman namanya. Ya, oke, ini untuk memperlengkapi aja. Baik, mungkin karena waktu, ya, gimana Pak Adi? Ya, Kak Adi, terima kasih, Kak. Kita tinggal praktek, merenungkan, membayangkan, dan mengimajinasikan firman Tuhan itu, supaya jadi iman, ya. Setelah itu baru... Jangan VW, ya. Jangan VW, artis Korea dibayangin, jadi milik saya, jangan. Ya, firman Tuhan, ya, Kak. Iya. Kalau enggak, nanti kita jadi klenik kita, ya. Jadi, itu ajaran yang kelihuk, ya. Enggak boleh, gitu. Ya, amin. Ya, teman-teman, kita akan akhiri, ya. Sampai ketemu besok pagi. Kita mau praktekkan, ya, apa yang kita dapatkan hari ini, supaya iman kita terus bertumbuh dari iman kepada iman. Amin. Tuhan, ini sesuatu yang tadi... Amin. 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 Amin.